Tragedi ledakan bom yang terjadi di Hotel Jewemariot dan Ritzkarton beberapa hari yang lalu telah meninggalkan luka dan kesedihan mendalam bagi para keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Tak terkecuali bagi keluarga Evert Mokodompis, salah satu korban ledakan bom yang semasa hidupnya bekerja sebagai chief banquet di Hotel Jewemariot, Jakarta. Evert telah meninggalkan seorang istri dan dua anak, di mana anak keduanya baru saja dilahirkan sehari setelah peristiwa ledakan yang menewaskan Evert. Bagi sebagian orang, memberikan maaf mungkin merupakan hal yang terberat. Namun bagi Ayahanda Evert, Victor Mokodompis, dirinya mengaku tulus memaafkan orang yang telah mencelakakan putra tercintanya ini. Kalau kami akan mengasihi, ya memaafkan dan memaafkan orang yang telah mencelakakan orang yang telah mencelakakan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan orang yang telah mencelakakan. Jangan menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam, itu saja cukup. Sementara itu, istri Evert, Ratna, masih menjalani perawatan intensif pasca melahirkan di salah satu rumah sakit Jakarta. Dirinya bahkan tidak mampu untuk menghadiri acara pemakaman suaminya karena kondisinya yang masih sangat lemah. Tragedi ledakan bom JW Marriott dan Ritz-Karton ini merupakan yang pertama di Indonesia selama empat tahun terakhir. Sejauh ini, polisi masih belum menyimpulkan siapa dalang di balik peledakan bom keji ini. Namun proses investigasi masih terus dilanjutkan. Wartawan NTD TV melaporkan dari Jakarta, Indonesia.